King, Mas Bruno Mars, ditolak mentah-mentah tuh gimana ya? Saya kebetulan gak pernah ditolak mentah-mentah, saya yang sering menolak mentah-mentah. Percaya itu aku percaya. Kalau menurut saya, ya Nia dengerin ya. Kalau menurut saya, itu semuanya hanya bagian dari rekayasa. Perempuan tuh kadang-kadang kalau lihat cowok tampan suka ngaku-ngaku. Pak, jangan gitu. Sebagai perempuan jangan digoda-godain dong. Enggak pernah. Emang anda yang gatel, anda laki-laki. Dengerin ya, gak ada yang pernah menggoda perempuan. Perempuan yang suka godain laki banyaknya sekarang. Ntar dulu tuh yang ngaku-ngaku perempuannya cantik atau jelek. Itu dia, kita juga bingung. Enggak, enggak, enggak. Hei, gak bisa, gak bisa. Ya, laki-laki tuh selalu begitu. Pasti lu janji-janjiin harta kan seperti lu pakai mobil. Ya ada, gak pernah ngejanjiin harta. Perempuan tuh matre di mana-mana juga. Emang materi? Emang lu pikir? Gak cinta. Kalau lu gak sayang, gak mau perempuan dengan sekarang. Perempuan dengan sama-sama tuh mau berusaha dong. Apa, kamu bilang perempuan matre? Iya. Cuma cowok kere yang bilang perempuan matre. Memang, coba kalau sekarang laki-laki gak berpenghasilan. Apakah mau cewe dengan sekarang? Ya udah, ya udah. Maaf ya, maaf ya. Ini bukan masalah gender. Tapi kalau misalnya dilihat katanya si perempuan ini nih. Si Alway punya buktinya. Emang punya buktinya tuh? Ya buktinya. Coba buktiin. Coba dong, buktiin dong. Ini ada postingan mantan tunangan dari Mas Rizky. Ini ada nih. Apa yang berada di seluruh 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 seluruh. Ini disebut karma. Artinya apa, King Nesar? Gue beli pecelelek rumah pokoknya. Dia mana gitu tau. Itu siapa sih yang ngomong gitu? Itu mantannya. Mantannya Resky Aditya. Mantannya Mas Rizky. Apa itu artinya? Tolong dong Rian, apa artinya? Coba. Artinya apa yang kita lakukan akan kembali lagi ke kita. Kurang lebih seperti itu. Itulah namanya karma. Betul. Saya juga mau menyampaikan di sini, hukum tabur tuai itu belak. Gimana? Boleh dijelaskan gak? Tabur tuai itu seperti apa? Apabila kita menabur kebaikan, dibalasnya kebaikan, itu bagus. Tetapi kalau kita sudah menabur kebaikan, kita menabur kebaikan, dibalas dengan keburukan, tiada guna. Oke baik, langsung saja ke berita kedua ya. Ada dong, bacakan. Lalu, berita kedua dari Rizky 2R. Sampai jumpa.